Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos Berjumpa kembali dalam reportas Kairos Berisi liputan berita seputar pelayanan Di gereja HKBP Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya Pendeta soritua Albert Ernst Nababan Atau yang lebih dikenal dengan Pendeta Sayen Nababan Mantan Eporus HKBP meninggal dunia Pada hari Sabtu 8 Mei 2021 Pukul 16.18 Waktu Indonesia Barat Di Rumah Sakit Medistra Jakarta Pendeta Sayen Nababan adalah Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP Periode tahun 1986 Sampai 1998 Zenazah Pendeta Sayen Nababan Disemayamkan di Rumah Duka Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPA Degatot Subroto, Jakarta Pada hari Minggu 9 Mei 2021 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernat Manik Memimpin Rombongan Pelayat Dari Kalangan Pelayan Penuh Waktu Dan Pelayan Purna Bakti Bertempat di Rumah Duka Preses dan Perwakilan Pelayan Penuh Waktu Dan Pensiun Melaksanakan Ibadah Penghiburan Bagi Keluarga Besar Yang Sedang Berduka Ibadah Penghiburan Dilayani Liturgis Pendeta Daniel Napi Tupulu Staf Fungsional Kantor Distrik Doa Pembukaan oleh Pendeta Luhut Huta Julu Pendeta Pensiun Dan Pembaca Responsoria Firman Tuhan Oleh Pendeta Rudianto Silalahi Pendeta Resor HKBP Resor Kayu Mas Pada kesempatan yang sama Disampaikan kata-kata Penghiburan oleh Perwakilan Pelayan Penuh Waktu Pendeta Martunas Manulang Pendeta Resor Di HKBP Resor Kayu Putih Masai Kudanglo Ditinggal Hon Okmon Akka Sitiopeng Nami Baik Ditongani Keluarga Manakpe Dipakubasyon Ditongani Kulia Jalasa Takkasdo Perhatianna Takkasdo Perhatianna Tuakka Pelayan Tuakka Pelayan Ditongatongani Kulia Setelahnya Perwakilan Pendeta Pensiun Memberikan ungkapan Turut berdukacita Sekaligus penghiburan Bagi keluarga Yang disampaikan oleh Mantan Eporus HKBP Pendeta Bonar Nabi Tupulu Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik Dalam kotbahnya Memberikan peneguhan Dan penghiburan Bagi segenap keluarga Pendeta Sayen Ababan Kemah itu Pasti dibongkar Karena tidak ada Hal disini Dan kita tidak Kenal Dalam kemah Yang sementara Terima kasih atas Pendeta Soritua Albert Ernst Nababan lahir pada 24 Mei 1933 di Tarutung, Tapanuli Utara dan meninggal dunia pada 8 Mei 2021 di Rumah Sakit Medisra Jakarta, tutup usia 88 tahun. Pendeta Sain Nababan dikenal sebagai tokoh gereja nasional dan internasional, mendiang merupakan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI periode tahun 1967-1984 serta menjabat Ketua Umum PGI periode tahun 1984-1987 dan menjabat sebagai eporus HKBP periode 1986-1998. Pendeta Sain Nababan mengemban sejumlah jabatan termasuk Ketua atau Presiden di berbagai lembaga dan forum ekumenis seperti Lutheran World Federation, Christian Conference of Asia, United Evangelical Mission, dan Dewan Gereja Sedunia. Pendeta Sain Nababan juga dikenal sebagai tokoh reformasi dan pejuang keadilan di Indonesia sejak masa rezim orde baru hingga akhir hayatnya. Seusai acara adat di Rumah Duka RSPA di Gatot Subroto, Jakarta, jenazah dibawa ke Geraha Oikumene Kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Jenazah disemayamkan di Kantor PGI sebagai kesempatan bagi gereja-gereja di Indonesia untuk memberikan penghormatan bagi tokoh Oikumene Nasional dan Internasional Pendeta Sain Nababan. Secara khusus, PGI memberikan penghormatan bagi huria Kristen Batak Protestan HKBP sebagai gereja pengutus Pendeta Sain Nababan atas kesediaannya mempersembahkan putra terbaiknya untuk menjadi pejuang oikomenis melalui PGI. Penyerahan penghargaan berupa karangan bunga diserahkan Ketua Umum PGI Gomar Goltom didampingi anggota MPH PGI lainnya yang diterima perwakilan pimpinan HKBP, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernat Manik didampingi Kabit Koinonia Pendeta Ridhoi Batubara. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mewakili Eporus menjadi penerima penghargaan dari seluruh gereja-gereja di Indonesia atas didikasi HKBP melalui pejuang oikomenis Pendeta Sain Nababan selama hidupnya. Pendeta soritua Albert Ens Nababan meninggalkan istri Alida Borulumban Tobing, tiga orang anak dan enam orang cucu. Rencana jenazah akan dimakamkan di Kampung Halaman Mendiang di Siborong-Borong Tapanuli Utara pada hari Selasa 11 Mei 2021 setelah diberangkatkan dari rumah kediaman keluarga di kawasan Pancoran Tebet, Jakarta Selatan. Terima kasih. Di suhur bodoh Ingat dan kesenangan Pernah-pernah Bintang-pernah Demikian reportase Kairos edisi hari ini Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada Untuk mengeringkan liputan kegiatan pelayanan melalui ramah penyel kami Untuk kemudian ditayangkan di media ini Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19 Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain Hindari kerumunan dan tetap jago kondisi kebogoran dan kesehatan Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati